Makin mudah belajar Quran, ya di tes suawasan Quran. Untuk menemani para pemirsa selama bulan suci Ramadhan. Dalam program ini, kita akan mengetes pengetahuan adik-adik Adfal dan adik-adik nasirat kita seputar Al-Quran. Wah, pastinya seru nih. Salam kenal ya, saya Kak Fadli yang akan memandu acara ini. Nah, di studio sudah hadir adik-adik yang akan ikut main di episode kali ini. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, dari tim A. Assalamualaikum adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadli, umur saya 10 tahun. Perkenalkan nama saya Fadli, umur saya 13 tahun. Perkenalkan nama saya Aska, umur saya 10 tahun. Oke, di tim A ada Fadli, Fadli, dan Aska. Sekarang kita ke tim B. Oke, Assalamualaikum adik-adik. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Di tim B ada siapa aja di tim B nih? Perkenalkan nama saya Sazia, umur saya 9 tahun. Perkenalkan nama saya Hafiza, umur saya 12 tahun. Perkenalkan nama saya Onit, saya umur 10 tahun. Oke, di tim B ada Onit, Hafiza, dan Sazia. Gimana kedua tim? Udah siap bermain? Siap. Tetap semangat hari ini? Semangat. Tapi sebelum kita main, kakak akan bacakan dulu ya peraturan mainnya. Oke? Nah adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada dua babak. Di babak pertama, terdapat empat pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A. Pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak kerebutan. Hanya akan ada satu pertanyaan pilihan ganda untuk babak kerebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak kerebutan. Tapi hati-hati ya. Kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memecet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai games-nya. Nah adik-adik, itulah dia tadi peraturan mainnya. Jadi gimana adik-adik? Sudah siap bermain? Siap. Siap. Semangat banget nih hari ini tim A dan tim B. Kita ke tim A dulu. Pertanyaan pertama untuk tim A. Wajah-wajah baru tim A masih kelihatan tegang, Fatih dan Asgah. Kalau Fajar udah biasa. Pertanyaannya, Apa lanjutan dari ayat Al-Hakumut Takasur A. Fasolli lirabbi kawanhar B. Ma agna'an humaluhu wa ma kasab C. Hatta zur tumul makabir D. Fa innama'al usri yusra C. Hatta zur tumul makabir C. Hatta zur tumul makabir Kita cek jawabannya. Apakah benar? Yuk anafati. Kunci? Maska? Oke. Kita cek jawabannya. Jawaban tim A. Benar. C. Hatta zur tumul makabir 10 poin untuk tim A. Sekarang kakak ke tim B. Siap-siap. Sazia, Hafizah, unit. Pertanyaan untuk tim B. Masih sama? Masih lanjutan ayat? Apa? Lanjutan dari ayat Inna'a toina kal kawusar A. Fasolli lirabbi kawanhar B. Ma agna'an humaluhu wa ma kasab C. Hatta zur tumul makabir Atau D. Fa innama'al usri yusra A. Fasolli lirabbi kawanhar A. Fasolli lirabbi kawanhar Kita cek jawabannya. Apakah benar? Jawaban tim B. A. Benar. Jawabannya A. Fasolli lirabbi kawanhar Tapi sebelumnya nih Dua pertanyaan tentang surah Al-Kawusar Di antara kedua tim Ada yang hafal gak surah Al-Kawusar? Atau Kedua tim deh yang baca Sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Inna'al usri yusra Inna'a to'ina'al-kawusar Fasolli lirabbi kawanhar Inna syani'a kawwal abtar Alhamdulillah Itu tadi surah Al-Kawusar Sekarang kita lanjut Ke tim A Apa bunyi dari ayat sebelum ayat Sayaslana ronzata lahab A. Fasolli lirabbi kawanhar B. Ma agna'an humaluhu wa makasab C. Hatta zur tumul makabir Atau D. Fa'inna malusri yusra Ayo tim A. Jawabannya Jawabannya B. Ma agna'an humaluhu wa makasab Oke, jawabannya B. Dari tim A Ma agna'an humaluhu wa makasab Kita cek jawabannya Gimana yang lainnya? Ya, Asuka? Jawabannya Benar B. Ma agna'an humaluhu wa makasab 10 poin Untuk tim A jadinya 20 poin Dan tim B 10 poin Tidak apa-apa Masih ada satu pertanyaan Untuk tim B Oke Kita ke tim B Apa bunyi dari ayat Sebelum ayat Wa wadokna angkawi zrok A A Fa'inna malusri yusra B Inna malusri yusra C Allazi an kodazohrok Atau D Alam nasroh lakasodrok Jawabannya? Jawabannya D. Alam nasroh lakasodrok Alam nasroh lakasodrok Ayat sebelumnya Oke Kita cek jawabannya Jawabannya Benar D. Alam nasroh lakasodrok 10 poin Juga untuk Tim B Nah tadi Pertanyaan ketiga dan keempat Itu berkenaan dengan Surah pendek ya Tim A Tentang al-lahab Surah al-lahab Dan tim B Al-inshirah Ya Ke tim A Apakah bisa dibacakan Surah al-lahab itu Siapa yang mau bisa ini? Fatih? Fatih bisa Oke Bismillahirrahmanirrahim Tabbatsyada abilah habiwatab Ma agnaan humaluhu wa makasab Sayasla naronza talahab Wamro'atuhu hammala talhatab Pijidihahab lumim masab Alhamdulillah Terima kasih Jazukumullah Fatih Kita ke tim B Tadi Surah al-inshirah Ada yang bisa bacakan? Atau mau barengan? Barengan Barengan Oke Tim B Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alam nasyrah Lakazodrok Wa wadukna Anka wizrok Al-lazi Anka da zohrok Warofa'na Lakazikrok Fa'ina ma'al usri yusro Fa'ina ma'al usri yusro Alhamdulillah, terima kasih untuk Sazia, Hafiza, dan Onit Oke, perolehan sementara untuk kedua tim sama-sama 20 poin Jadi ada satu babak lagi yang akan menentukan siapa juara di episode kali ini Sekarang kita masuk ke babak rebutan Peraturannya masih tetap sama, soal akan dibacakan sampai selesai Baru kedua tim boleh mencet bel Siapa yang mencet bel di tengah pertanyaan dibacakan, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan Gimana tim A? Sudah jelas? Jelas Tim B? Jelas Kita tes dulu tes belnya tim B Tim A? Oke Jadi kalian Aska, Fajar, Fatih bisa memencet bel Siapa yang tahu jawabannya bisa langsung mencet bel Sama Sazia, Hafiza, dan Onit Siapa yang tahu jawabannya bisa langsung memencet bel Oke, siap Kita masuk ke babak rebutan Dalam Al-Quran terbitan jemaat Surah dan ayat berapakah yang disebut sebagai ayat kursi Pasti sudah tahu ya kedua tim A. Surah Al-Imran ayat 200 B. Surah Al-Baqarah ayat 256 C. Surah Al-Maidah ayat 101 Atau D. Surah Al-Aqraf ayat 200 Tim A terlebih dahulu mencet bel Siapa yang mencet bel tadi? Fajri, karena langsung tahu jawabannya Kita cek Jawaban tim A apakah benar? Tenang tim B Bisa saja lemparan pertanyaan ke kalian Oke, tim A Jawabannya? B. Surah Al-Baqarah ayat 256 B. Surah Al-Baqarah ayat 256 Wow Fati sangat yakin jawabannya Gimana yang lain? Fajar, Aska? Yakin Yakin? Iya Jawabannya? Benar B. Surah Al-Baqarah ayat 256 20 poin untuk tim A Tos dong Tos Sudah berhasil Menjawab pertanyaan di babak kerebutan Tapi gak apa-apa tim B Mungkin ada kesempatan lain bisa menang Oke? Nah teman-teman Tahu gak Kenapa ya Ayat itu disebut ayat kursi Apa ada ayat lain yang namanya ayat meja Atau ayat lemari Lalu Apa ya keistimewaan ayat kursi? Biar tahu Yuk kita tanya ke Pak Bilal Silahkan Pak Bilal Baik Pak Adli Pertanyaannya bagus Alhamdulillah nih Pertanyaan berkenaan tentang ayat kursi ya Adik-adik Saya yakin nih Adik-adik berpikir Atau menganggap Ayat kursi itu Ayat yang membahas tentang kursi ya Ini pertanyaannya menarik ya Pertanyaan menarik ya Kenapa disebut ayat kursi? Nah jawaban singkatnya gini Kenapa Quran Surat Al-Baqarah Ayat 256 dengan Bismillah itu ya Itu disebut ayat kursi Apakah ada kata kursi di dalamnya? Jawabannya ada Ya ada Kata kursi disana disebutkan Ya Wasi'a Kursi'hu samawati wal'ar Ya Wasi'a Kursi'hu samawati wal'ar Disebutkan di dalam ayat itu Bahwa Ada kata kursi di dalamnya Tapi ingat ya adik-adik Maksud kursi disitu Ya Bukan kursi yang biasa kita duduki Ya Memang Kalau di dalam bahasa Arab Arti kursi itu Ya Kalau kita ketik nih Di internet ya Di kamus online misalkan Kita ketik Kap Ro Sin Ya misalkannya gitu Kursi Itu adik-adik akan menemukan jawaban Ada beberapa jawaban Arti kursi itu Ya benar kursi Memang seperti yang biasa kita duduki Arti kursi juga Artinya Singgah sana Nah misalkan raja ya Atau raja atau siapalah Orang yang pembesar-pembesar gitu Ya Mereka Punya Tempat duduk tersendiri Nah itu namanya singgah sana Itu juga sama kursi artinya Nah Tetapi Apabila berkenaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya adik-adik Berkenaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kata kursi ini Maksudnya bukan kursi Dalam bentuk benda Ya Kenapa Karena Kalau Kursi dalam bentuk benda Itu Akan Nauzubillah Itu Merendahkan Menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mulia Ya Yang maha mulia Kenapa Kalau bicara singgah sana Kalau bicara kursi Yang dalam bentuk benda Artinya ada sesuatu yang lebih besar Dari Allah ta'ala dong Ya Maka Makna kursi dalam ayat ini Adalah Bukannya kursi Atau singgah sana Dalam bentuk benda Tetapi Kursi disini artinya adalah Ilmu Ya Ilmu Atau Kekuasaan Nah Wasia kursi Yuhus sama wati wal ar Ilmunya Seluas Langit dan bumi Atau Kekuasaannya Seluas Langit dan bumi Ini Nah jadi Itulah maksud Wasia kursi Usama wati wal ar Itu Ya Jadi Adek-adek harus pahami ya Maksud kursinya itu Bukan kursi Tempat duduk ya Tapi ilmu Atau Kekuasaannya Ya Yang maha luas Ya Itulah Maksud dari Ayat kursi ini Artinya Ayat yang Membahas tentang Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang Seluas Langit dan bumi Atau Membahas tentang Ilmu Allah ta'ala Yang Luasnya Seluas Langit dan bumi Itu maksudnya Lalu apakah Ada Ayat meja Atau ayat lemari Nah ini berarti Udah menandakan Jangan-jangan Pemahaman ade-ade Kursi disini Artinya kursi Tempat duduk ya Nah jadi Ingat ya Ini bukan kursi Tempat duduk Tapi Apa namanya tadi Ilmu Atau kekuasaan Jadi Tidak ada itu Ada ayat tentang Meja Tentang lemari Gitu ya Gak ada Karena maksudnya Bukan kesana ya Bukan kebenda ya Baik Adek-adek dipahami ya Nah berikutnya Berkenaan dengan Keistimewaan Apa sih Keistimewaan Surat Ayat kursi ini Ya Keistimewaannya adalah Saya akan menjelaskan Dua saja Ya untuk Supaya lebih santai lah Adek-adek ya Yang pertama Karena kandungan Ayat kursi ini Menjelaskan tentang Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka Orang yang Membaca ayat kursi Orang yang Merenungkan Ayat kursi ini Ya Mereka Akan tambah yakin Keimanannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Akan lebih Teguh lagi Keimanannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi Dalam hal ini Keistimewaan Dari surat Dari ayat kursi ini Adalah Bagi orang-orang Yang membacanya Merenungkannya Dengan sungguh-sungguh Akan menambah Keimanan Dan akan Memperkuat Keteguhan imannya Itu Ya Baik Ini yang pertama ya Adek-adek Nah Lalu yang kedua Apabila kita melihat Kepada hadis Nabi Sallallahu wa ta'ala Bagaimana Tentang ayat kursi ini Ya Jadi Ayat kursi ini Akan melindungi Seseorang Dari Godaan-godaan Yang membuat Seseorang itu Lemah Untuk Melakukan Kebaikan Ya Contoh Misalkan nih Misalkan ya Kita sedang tidur Adek-adek coba Ya Misalkan sebelum tidur Kita membaca Ayat kursi Tapi betul Dengan sungguh-sungguh Kita baca Ya Itu Semangat untuk Bangunnya Itu lebih Lebih cepat Ya Daripada Ketika kita tidur Tidak membaca Ayat kursi Ya Nabi juga Biasanya kan Dengan membaca Surat Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas Kan Ya Ketika kita Membaca Ayat-ayat itu Atau surah itu Pasti kita Bangunnya Jadi lebih semangat Nah Inilah keistimewaan Ya Ayat-ayat Yang Kalau kita katakan Punya kekhasan tersendiri Ya Ketika kita membaca Dan merenungkannya Dengan sungguh-sungguh Pasti akan sangat berpengaruh Terhadap Kerohanian kita Kalau bahasa psikologi Artinya Akan sangat berpengaruh Dengan psikologi kita Untuk Melakukan kebaikan Jadi Tambah bersemangat Ya Atau Untuk menjauhi keburukan Juga jadi tambah Bersemangat Ya menjauhi keburukannya Nah jadi adik-adik Baik Itulah Dua keistimewaan Yang dapat saya jelaskan Berkenaan dengan Surat Ayat-ayat kursi ini Di dalam surat Al-Baqarah Ya mudah-mudahan Adik-adik bisa memahaminya ya Baik Kak Fadli Itu saja yang bisa saya jelaskan Jazakumullah Nah adik-adik Itu dia tadi penjelasan Berkenaan dengan Ayat kursi Semoga bisa dipahami Adik-adik Ya Karena sudah di penghujung Acara Kakak akan bacakan Pemenang Di episode kali ini Tim A 40 poin Dan tim B 20 poin Jadi untuk episode kali ini Yang menang adalah Tim A Mubarak untuk tim A Mubarak untuk Aska Fajar dan Fatih Untuk tim B Jangan sedih Jangan berkecil hati Semoga di lain kesempatan Bisa menang ya Oke Karena sudah Di penghujung acara Kakak akan tutup Adik-adik Tersayang Pemirsa MTA Dimanapun Anda berada Itulah tadi Program Tes Tersawasan Quran Untuk episode kali ini Terima kasih banyak Untuk Pak Bilal Terima kasih banyak Untuk adik-adik peserta Yang sudah hadir di studio Terima kasih banyak Untuk seluruh Kru MTA Yang sudah Men-support acara ini Dan jangan lupa Untuk menyaksikan Program MTA lainnya Khususnya Program Live Futbah Hanya di MTA Saya Kak Fadli Dan adik-adik peserta Pamit undur diri Sampai jumpa Di episode yang akan datang Tes wawasan Quran Makin mudah belajar Quran Jadi Tes wawasan Quran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah